Intro Selamat sore, pemirsa Tia UGTV dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat selalu ya Bertemu lagi bersama saya, Aurelia Widiasari dalam program acara Bincang Sore Yang tentunya akan membahas topik pajak pilihan yang akan kita bicarakan pada sore hari ini selama 1 jam ke depan Maka dari itu, untuk hari ini kita akan membahas tema mengenai perpajakan yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Yaitu mengenai pembaharuan sistem perpajakan akibat penerapan Cortex Administration System atau CITAS Untuk dari itu, pada sore hari ini kita telah bersama lara sumber yang sudah hadir pada studio UGTV Yaitu ada Bapak Togar Anarol Lumban Tombing, selaku penyuluh pajak ahli muda Kanwil Dajepnya Jakarta Pusat Selamat sore Bapak Togar Selamat sore Kak Aurel Baik, Pak Togar bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Sehat ya Pak, bagaimana Pak dari Jakarta Pusat apakah macet ke Depok tadi? Ya lumayan lah, lewat tol tadi lumayan macet dikit Tapi alhamdulillah masih sampai Alhamdulillah sudah sampai sini Baik, terima kasih Pak Togar Pak Togar, hari ini kita akan membahas mengenai sistem penerapan Cortex Administration System atau CITAS ya Pak Nah CITAS, mungkin di sini pemerintah UGTV masih banyak yang masih belum tahu secara lebih detail Atau mungkin masih belum tahu mengenai CITAS itu apa ya Pak Nah, untuk Pak Togar mungkin bisa menjelaskan secara detail Yang dimaksud Cortex Administration System atau CITAS itu yang seperti apa Pak? Silahkan Oke, terima kasih Mbak Aurel dan pemerintah UGTV Jadi pada saat sekarang ini sedang berlangsung reformasi perpajakan untuk tahap implementasi pembaruan sistem Jadi bukan reformasi bukan baru kali ini Tapi reformasi sudah berjalan dari tahun ke tahun Dan sekarang saatnya kita reformasi di sistemnya Yaitu adanya CITAS, yaitu Cortex Administration System Artinya inti perpajakan Jadi nanti semua aplikasi-aplikasi yang mungkin pemirsa UGTV saksikan episode kita kali ini Pernah memakai ada aplikasi e-faktur, ada aplikasi kalau lapor SPT tahunan itu di GP online Begitu ya, nantinya akan digabung jadi satu diintegrasikan menjadi namanya Cortex Nah, di situ nanti akan diberikan banyak sekali kemudahan Kak Aurel, nanti kita bahas lebih lanjut Baik, terima kasih Pak Togar Jadi untuk garis besarnya ya Pak, dari Cortex ini adalah suatu bentuk dari reformasi perpajakan Yang mana menghasilkan suatu kesatuan baru ya Pak Yang tentunya pasti memudahkan Lalu Pak, untuk tujuan utama atau tujuan yang paling dasar atau fundamental dari penerapan CITAS ini Atau Cortex System, itu apa Pak? Silahkan Nah, jadi pemirsa UGTV, jangan lupa masyarakat pada umumnya ini Kak Aurel yang harus dipahami Kenapa kita melakukan reformasi hingga sampai ke dalam sistemnya, ke Cortex ini Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan digital semakin berkembang besar Kak Aurel Dan kita sebagai institusi yang diberi amanah untuk mengadministrasikan APBN terbesar Kita nggak boleh ketinggalan Nah, kita jadi harus mereformasi sistem yang kita pakai Cortex ini Dulu, sebelum Cortex, jadi ada di GP online, ada e-faktur dan lain sebagainya Itu ada kendala-kendala, ada kekurang-kekurang kita tidak bisa pungkiri Nah, harapan besar dari adanya Cortex nanti, kendala-kendala ini semakin minimal Jadi masyarakat semakin mudah sekali, semakin transparan, bisa menggunakan aplikasi ini Menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan di kewajiban perpajakannya Seperti itu Baik Pak, jadi tadi kan Bapak sempat bilang ada pendahulunya ya Pak Sebelum-sebelumnya ini Nah, lalu apa perbedaan dari sistem perpajakan dulu yang sudah ada nih dengan Cortex ini Dan kira-kira apa poin keunggulannya yang memang sangat menonjol sekali dari Cortex administration sistem ini Jadi di dalam Cortex ini, para pemirsa, kita akan hanya gunakan satu Satu sistem aplikasinya, tidak ada lagi aplikasi yang lain Hanya satu yaitu Cortex Dan ini merupakan menggunakan satu single source of truth datanya Jadi datanya itu single Contoh yang paling utama itu data dari Dupcapil Seperti yang sudah diketahui mungkin pemirsa pernah dengar di media sosial Atau mungkin juga dari episode UCTV yang sebelumnya Ada pemadanan NIK menjadi NPWP Itu adalah salah satu awal pintu masuk ke dalam Cortex ini Tidak ada lagi menggunakan NPWP yang nanti bisa jadi ganda Tapi NIK yang dijadikan sebagai NPWP Kemudian yang berikutnya Memberikan kemudahan kepada wajib pajak Atau melawan transaksinya Itu akan bisa dilihat secara langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan Seperti itu Kak Orang Baik ya, jadi Pak disini bisa kita ketahui secara bersama pemirsa Bahwa saya CITAS ini atau Cortex administration sistem ini Mempunyai banyak unggulan ya Pak Yang dibandingkan dari pendahulunya Ataupun sistem terdahulunya Lalu Pak, bagaimana untuk Direkturat Jenderal Pajak atau DJP Mempersiapkan implementasi CITAS ini agar dapat berjalan secara maksimal dan efektif Jadi di tahun ini mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan Cortex ini Kebetulan Kak Aurel Kanwil di DJP Jakarta Pusat Di mana tempat saya bertugas Itu merupakan salah satu pilot project tempat Kanwil Yang mengimplementasikan Cortex untuk lebih dulu Nah, kita selalu melakukan edukasi secara masif Kepada wajib pajak, kepada masyarakat Tentang adanya Cortex nantinya Harapannya apa? Ya, kayak Kak Aurel mungkin belum pernah mengalami dulu Saya pernah namanya Friendster Friendster ya, sebelum ada Facebook Ketika beralih ke Facebook Kita agak kaku-kaku gitu ya Nah, inilah edukasi-edukasi secara masif kita lakukan Salah satu contohnya ya Dengan UGTV ini, kita memberikan informasi kepada masyarakat pemirsa UGTV Seperti itu Baik Pak, jadi agar implementasinya efektif ini bisa Kalau dibilang adalah strategi edukasi agar bisa adaptasi ya gitu Pak? Ya, beradaptasi Betul, baik Lalu Pak, untuk apa yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak nih Yang mungkin masih belum mengetahui atau kurang informasi tentang citas ini Untuk pelaksanaan dari citas ini Dan kapan wajib pajak harus bersiap untuk pelaksanannya secara menyeluruh Pak? Tadi yang sudah saya sampaikan Kak Aurel Para pemirsa Pintu masuk untuk bisa memanfaatkan korteks Yaitu memadankan NIK menjadi NPWP Jadi nanti ketika wajib pajak sudah memiliki NIK yang dipadankan menjadi NPWP Dia bisa memanfaatkan segala hak dan kewajiban perpacangan Jadi tidak hanya melulu tentang kita mengejar kewajibannya Tapi segala hak yang dimiliki oleh masyarakat dan wajib pajak itu dipenuhi dari korteksnya tadi Nanti akan ada akun Sebuah akun yang dimiliki oleh wajib pajak ataupun masyarakat yang belum menjadi wajib pajak Itu bisa memanfaatkan korteks ini Syaratnya harus memadankan NIK menjadi NPWP terlebih dahulu Baik, jadi ini juga menyakut hak dari wajib pajak ya Pak? Iya Jadi bukanlah berbicara tentang kewajiban pajak Wajib pajak yang biasanya harus melapor Tapi sekarang juga ibaratnya menjemput hak dari wajib pajak ya Pak? Baik Pak Lalu untuk manfaat yang diharapkan dari penerapan kita ini bagi wajib pajak Mungkin secara lebih spesifik dan apa saja kemudahan yang ditawarkan kita sebagai wajib pajak Terutama wajib pajak yang mungkin masih awal-awal nih Pak Masih awal-awal masih newbie lah istilahnya gitu Jadi ini yang paling menarik Manfaat apa sih yang akan diterima oleh wajib pajak Atau umumnya untuk masyarakat begitu ya Ketika korteks ini kita implementasikan Yang pasti yang pertama kita berikan kemudahan Kemudahnya kenapa? Karena korteks ini bisa diakses oleh masyarakat atau wajib pajak Dimana saja 24 jam sepanjang memiliki koneksi internet Jadi bisa tahu transaksinya apa saja dengan siapa Itu bisa 24 jam Kemudian yang berikutnya segala layanan Permohonan-permohonan yang mungkin selama ini Para pemirsa melaksanakannya harus datang ke KPP Nah saya terdaftar di KPP Jibinong Harus jauh-jauh ke Jibinong Kemudian saya terdaftar di misalnya KPP Jakarta Harus ke Jakarta Nah dengan adanya korteks itu bisa dilaksanakan di KPP mana saja Kita sebutnya borderless Jadi tidak ada batasan wajib pajak melaksanakan haknya Dan kewajiban perpajakan itu harus terbatas di KPP tersebut saja Bisa dimanapun Di KPP manapun Kemudian yang berikutnya tentunya akan memberikan efisiensi Untuk biaya kepatuhan wajib pajak Kalau dulu harus datang ke sana transportasi sudah berapa Kemudian Belum nanti sudah datang ke sana Ternyata petugas yang mau ditemui Sedang tugas keluar Tidak bisa ketemu Itu memberikan efisiensi bagi wajib pajak sendiri Kemudian selanjutnya yaitu Mengurangi potensi sengketa Antara kami sebagai pegawai Di Direktur Jenderal Pajak Dengan wajib pajak Kenapa? Karena akun wajib pajak nanti bisa melihat secara langsung Kak Aurel Contoh begini Saya sebagai dokter misalnya gitu ya Sudah dipotong oleh rumah sakit atas honor yang saya terima Selama ini saya tidak bisa tahu Sudah dipotong benar tidak? Sekian ratus ribu, sekian juta Nantinya dengan adanya korteks Saya bisa melihat sendiri Saya tinggal login akun korteks Saya tahu Saya dipotong oleh rumah sakit A Sebesar sekian Seperti itu Jadi tidak akan ada lagi sengketa Antara kami sebagai petugas Dengan wajib pajak Atau antar wajib pajak Yang saling bertransaksi Mengurangi itu Kemudian yang pastinya kita Dengan adanya korteks ini Akan memberikan layanan yang lebih berkualitas Baik Pak Jadi untuk kelebihan cita sini Kalau bisa dilihat secara garis besar adalah Adanya transparansi ya Pak Tentunya Antara seluruh pihak yang terlibat dari Perbajakan di Indonesia Mulai dari wajib pajaknya Aparatnya juga Antara wajib pajaknya ya Pak Baik Jadi Pemirsa itu tadi Beberapa hal yang Sudah diinformasikan oleh Bapak Togar Mengenai sistem cita atau Corteks administration system ini Dan jangan kemana-mana Karena sesaat lagi kita akan membahas tema ini Secara lebih mendalam Jadi pada acara Bincang Sore Baik selamat sore Pemirsa Tia UG TV Kembali lagi bersama saya Aurelia Budiasari dalam program acara Bincang Sore Masih bersama Bapak Togar Kita akan membahas mengenai lebih dalam Pembaruan sistem perpajakan Akibat penerapan konteks administration system Atau citas Yaitu Bapak Togar selaku dari penyuluh pajak Ahli mudah kanil Dari JIP Jakarta Pusat Baik Pak Lalu kita menyambung Tadi topik yang sudah kita Obrolkan ya Pak pada segmen awal Nah untuk alur dari penggunaan sistem citas ini Apa saja Pak alur ya Silahkan Tadi Sudah saya sampaikan bahwa Nanti wajib pajak akan lebih mengenalnya Cortex ya Kortex ya Kortex ya Jadi Untuk alurnya itu simple sekali Cukup memiliki satu akun Cortex Caranya gimana Bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP Segera padankan NIK menjadi NPWP Itu untuk orang pribadi Kalau untuk yang NPWP perusahaan Itu cukup ditambah angka 0 di depannya Ketika sudah memiliki satu akun ini Maka alur proses penggunaan Cortex ini Akan ya macam kita bermain game aja Tinggal pilih klik menu sini Menu sini Itu semua hak dan kewajiban pocahnya Tinggal dijalankan di sana Kalau ada yang bingung Nanti akan ada namanya menu panduan Di situ Seperti itu Kak Wel Berarti ini bisa dibilang beginner friendly ya Pak Iya Bisa dipakai untuk mungkin Orang-orang yang masih baru pertama kali Mencoba aplikasi Cortex ini Baik Pak Lalu berbicara mengenai Cortex Nah kira-kira apa saja proses bisnis Dari Cortex yang akan terdampak kewajib pajak Pak Jadi para pemirsa gak usah khawatir Wah nanti katanya tadi semua aplikasinya jadi satu Satu ya Berarti saya harus banyak yang harus saya lakukan dong sebagai wajib pajak Gak usah khawatir Bapak dan Ibu sekalian Para pemirsa UGTV Yang terdampak terhadap perpajakan itu ada 21 proses bisnis Tapi bagi wajib pajak dan masyarakat hanya 5 proses bisnis Yang pertama yaitu pendaftaran Kemudian yang kedua adalah pembayaran Kemudian yang ketiga adalah pelaporan SBT Yang keempat itu adalah taxpayer account management Kemudian yang kelima adalah proses bisnis layanan perpajakan Jadi hanya 5 yang nanti terdampak bagi wajib pajak Seperti itu Berarti ada 5 poin yang nantinya akan terdampak bagi wajib pajak Tapi ini masih bisa dipelajari ya Pak Lalu apa saja hal baru dalam proses bisnis pelaporan SBT ini Yang akan terdampak oleh sistem kortex yang lebih mendalam mungkin Pak Tadi saya sudah singgung bahwa pelaporan SBT itu hanya satu aplikasi saja Kalau dulu ada aplikasi untuk SBT PPN Kemudian ada DJP online untuk SBT tahunan Sekarang nanti jadi satu di dalam kortex ini Kemudian yang berubah juga adalah Ketika dulu saya tadi katakan adalah dokter dipotong misalnya Saya bingung nih Bukti potong saya dimana ya simpannya dulu misalnya Saya sudah dipotong benar enggak ya Saya simpan enggak atau dan sebagainya Itu nanti akan semua tersedia di dalam kortex masing-masing Seperti itu Baik jadi kita bisa melihat Riwayat ya Pak Mungkin riwayat dari pemotongan pajak yang dilakukan Mungkin oleh perusahaan Ataupun yang sudah dilakukan sebelumnya Dan akan bisa cek lagi ya Pak Cek ulang ini apakah sudah betul atau belum Baik Pak Lalu fitur apa saja Pak dalam kortex yang membantu wajib pajak Melaporkan pajak mereka dengan lebih akurat Fitur yang paling Ini Pak mungkin yang paling highlight mungkin ya Yang ada di kortex yang benar-benar Wah ini kortex doang yang punya gitu Jadi yang pertama itu Nomor seri faktur pajak untuk PPN itu sudah enggak perlu lagi minta Karena nanti akan di-generate secara sistem oleh kortex Itu untuk faktur pajak Kemudian yang berikutnya adalah bukti potong Tidak perlu lagi diminta Karena nanti akan selangsung Itu terdapat di dalam masing-masing akun kortex Nah yang selanjutnya adalah akan kita kenal namanya multi Multi kode billing Jadi satu kode billing itu untuk dibayarkan beberapa jenis pajak Sekarang ini belum ada billing yang bisa membayar beberapa jenis pajak Jadi kalau saya punya kewajiban PPN Saya harus bikin billing PPN Saya punya kewajiban PPH Saya harus bikin PPH Nantinya dengan adanya kortex cukup satu billing saja Kemudian terintegrasi dengan Apa namanya Riwayat pelacakan Tadi yang tadi Kak Aurel katakan Jadi ada riwayat pelacakan yang bisa kita cek kembali di setiap akun kortex Seperti itu Kak Aurel yang bisa kita highlight Tentang kelebihan ataupun nanti kemudahannya seperti apa yang berubah Ya mungkin kalau menurut saya dari yang billing ya Pak Ini yang paling memudahkan ataupun ini jadi nilai tambah yang sangat besar gitu bagi kortex Nah kalau kita bicara billing sekilas nih ya Kak Aurel ya Dulu kalau kita bikin billing kita itu ketiknya manual Masuk ke dalam kode billing bikin nama jenis pajaknya apa Ini rentan adanya kesalahan Satu salah hitung dua salah ketik Nah nanti dengan rancang kortex ketika kita melaksanakan kewajiban pengisian SPT Itu akan ada satu tombol klik bayar atau klik bikin billing Kalau sudah dia mendaftarkan rekening banknya itu tinggal klik bayar Karena itu nanti langsung akan terkoneksi Kalau dia belum mendaftarkan rekening banknya itu akan ada tombol yang hanya klik buat billing Sehingga jumlah rupiahnya nggak salah kodenya nggak salah Jadi meminimalisasi tentunya adanya kesalahan Kalau dulu isi billing mungkin masih salah angka atau jumlah karena nggak bisa diapa-apain ya Pas sekarang udah ada pilihannya jadi para wajib pajak semua ini masih jadi lebih bisa aman ya Pak dalam memasukkan billingnya Karena meminimalisasi adanya kesalahan Lalu untuk sistem kortex sendiri apakah menyediakan layanan konsultasi dan asistensi mungkin bagi para wajib pajak yang masih udah deh emang lebih nyaman offline ya Pak atau mungkin dipandu secara langsung gitu Apakah ada asistensi bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan? Baik jadi untuk wajib pajak yang menyaksikan episode ini Ketika ingin bertanya-tanya nih tentang kortex atau ketika nanti kortex sudah kita implementasikan Itu bisa silahkan ditanyakan atau pantau terus sosial media resmi dari kami atau website resmi kami dari Direkturat Jenderal Pajak Di setiap kantor unit-unit itu akan ada namanya kelas pajak Di setiap kelas pajak pasti akan disisipkan namanya tentang kortex Silahkan itu dipelajari, ditanyakan ke update juga boleh Kortex bagaimana, apa saja, silahkan Kita selalu terbuka dan bahkan kita selalu melayani tentang update kortex ini Seperti itu Kak Orel Baik jadi para wajib pajak ini sangat terbuka ya Untuknya informasi dari kortex ini yang akan diimplementasikan dalam sistem kortex Jadi para wajib pajak mungkin masih bingung boleh langsung untuk datang Ataupun bertanya melalui online juga bisa ya Pak Karena semakin banyak bertanya tentunya pasti informasinya juga akan semakin cukup gitu Untuk menggunakan sistem kortex ini Lalu Pak berbicara mengenai kortex ya Ini kan suatu kesatuan ya Pak Suatu kesatuan Nah bagaimana Pak DJP memastikan keamanan data dan juga privasi wajib pajak dalam kortex Yang mana ini merupakan suatu kesatuan Jadi kalau misalnya amit-amit bocor satu ya Pak Mungkin bakalan bocor ke bawah-bawah juga gitu Pak, silahkan Nah ini sepertinya pertanyaan yang mungkin dulu pernah terjadi di teman kami gitu ya Di tempat lain begitu ya Yang pasti saya bisa katakan Kami tidak akan sembrono ketika membangun sebuah sistem Ini apalagi kebijakan nasional bukan dari kebijakan instansi kita saja Tapi nasional dari pemerintah pusat Tentu sudah memikirkan bagaimana keamanan-keamanan data ini Kita ngeling loh Pak dengan Duk Capil gitu ya Kita akan tahu oh si A ini punya anak berapa tinggal di mana Kita ngeling juga dengan Kemenkumham Untuk data misalnya Apa namanya identitas perusahaan yang terdaftar di Kemenkumham Kita juga akan ngeling dengan imigrasi Tentunya halal semacam ini sudah kita pikirkan Bahwa keamanan data para wajib pajak, masyarakat kita jaga Saya yakin rahasia ini benar-benar dijaga gitu ya Kita jaga sama-sama Kita juga tidak pernah menutup saran, masukan, begitu ya Kritik dari masyarakat ataupun wajib pajak Tentang perbaikan-perbaikan kita pada hari yang akan datang Seperti itu Baik Pak Jadi ini teman-teman wajib pajak tentunya jangan khawatir Ataupun risau lagi mengenai keamanan data ya Pak Pasti karena JJP sudah memaksimalkan tentunya secara menyeluruh Untuk keamanan data dari para wajib pajak ini Jadi insya Allah aman ya Pak Karena terintegrasinya secara menyeluruh dan juga merata dan juga aman tentunya Lalu Pak bagaimana sistem kortes ini akan mendukung program reformasi perbajakan secara terus-menerus di Indonesia dan juga secara keseluruhan Jadi reformasi yang tadi saya sudah singgung tidak hanya tentang sistem ini ya Pak Aurel ya Ada beberapa yang pertama yaitu kita melakukan reformasi di SDM kita Jadi kita melakukan reformasi SDM kita menjadi baru begitu ya menjadi baru menjadi transparan Kemudian kita juga melakukan reformasi di peraturan perundang-undangannya Yang baru saja kita ketahui kemarin ada harmonisasi peraturan perpajakan Ada undang-undang cipta kerja itu salah satu reformasi di bidang peraturan perundang-undangannya Kemudian ada kita juga melakukan reformasi organisasinya Kemudian yang sekarang ini kita melakukan reformasi sistem perpajakannya Aplikasinya, sistem teknologi informasinya Dengan sebuah sistem yang bagus Mengurangi pertemuan antara kami dengan wajib pajak gitu ya Mengurangi resiko adanya set hubungan, koneksi begitu Kita menjadi lebih transparan, angkutabel Saya yakin wajib pajak akan menjadi lebih sadar Bukan yang sadar tentang pentingan pajak Tapi juga sadar bahwa mereka memiliki kewajiban Kalau memang ada kewajiban pajak yang harus dibayar Tinggal kita awasi saja sama-sama nih Ketika pajak sudah terkumpul dalam satu APBN Kalau tidak diawasi penggunanya, sama saja bohong Misalnya ada jalanan di desa atau di tempat tinggal kita yang Kalau tidak diperbaiki, silakan disuarakan Jadi kita awasi sama-sama DJP hanya mengumpulkan, tapi awasilah bersama-sama Baik, jadi ini adalah bentuk perwujudan dari reformasi yang sudah dijalankan Mulai dari HPP, undang-undang HPP, lalu juga cipta kerja dan lain sebagainya Yang tentunya pastinya tujuannya sama untuk menyadarkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Dalam perpajakan, karena tentunya kalau pajaknya meningkat atau naik Dampaknya pun dirasakan oleh seluruh rakyat ya Pak Untuk kesejahteraan rakyat Betul, dari rakyat untuk rakyat lagi Baik Pak, lalu mungkin apakah aplikasi Cortex ini tersedia melalui desktop saja Atau bisa melalui mobile yang diunduh dari smartphone masing-masing Pak Oke, jadi terkait dengan Cortex Nanti awalnya adalah kita masih menggunakan sistem berbasis web ya Desktop, tapi bisa tidak menutup kemungkinan kita akan ada perkembangan ke depan Ada sebuah aplikasi yang bisa di-download dari masing-masing smartphone Kita juga punya aplikasi namanya M-Pajak Untuk pemirsa UGT yang belum tahu, kita punya M-Pajak Di situ bisa dibuat untuk bikin kode billing Ketika saya punya kewajiban, saya mau bayar Tidak perlu datang ke kantor pajak Tinggal download aplikasi M-Pajak Ada di Play Store masing-masing atau di App Store-nya Itu bisa untuk buat kode billing Bisa juga untuk mencari peraturan Peraturan-peraturan yang terupdate Saya, aturannya apa ya? Misalnya mahasiswa-mahasiswi di sini Coba download aplikasi M-Pajak Tapi kalau smartphone, ada Google Chrome-nya kan Pakai aja itu aplikasi web-nya tadi Baik, jadi untuk sekarang Tentunya DGP masih terus melakukan perkembangan ya Pak? Dan para wajib pajak juga harus Sering literasi mungkin dalam perpajakan Terutama di kortex ini bisa tadi disampaikan oleh Bapak Togar Bisa melalui desktop ataupun smartphone juga bisa Tapi mungkin lewat Google Chrome dulu ya Pak? Iya, jadi nantinya mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu Jadi, Pak Mirsa juga jangan lupa untuk membaca peraturan-peraturan yang mungkin terbaru Tentunya dari sistem kortex administrasi sistem ini Lalu Pak, untuk sejauh ini bagaimana tanggapan dari masyarakat terhadap sistem kortex ini? Kira-kira apa yang paling melekat gitu di Bapak tanggapan dari masyarakat? Jadi, saya melakukan edukasi beberapa kali ya Pak Oral sudah beberapa kali Bahkan dari tahun lalu kortex ini kita lakukan edukasi Walaupun belum ada implementasi, kita sudah edukasi Ya, pasti kalau tanggapan ada pro, ada kontra Seperti halnya di tempat-tempat yang terpencil gitu ya Kami internet aja susah gitu ya Jaringan, jangankan jaringan internet Listrik aja kadang nyala-mati, nyala-mati begitu ya Namun perlu diketahui bersama, menggunakan teknologi informasi itu tidak hanya ketika kortex saja Bertahun-tahun yang lalu, kita dulu awalnya melaporkan kewajiban perwajiban SPT untuk pakai kertas Kemudian beralih ke elektronik, namanya SPT ya Menggunakan e-filing Jadi, masyarakat sudah semakin teredukasi gitu loh Kendala-kendala pasti ada, tapi nggak usah khawatir Kita selalu akan terbuka untuk melayani dan membantu sepenuh hati Baik, terima kasih Pak Togar dan Pemirsa Setia Gigi TV Tentunya kita akan kembali lagi membahas topik ini secara lebih mendalam Jadi jangan kemana-mana, tetap ada acara Bincang Sore Baik, Pemirsa Setia Gigi TV Kembali lagi bersama saya Aurel Masih dalam acara Bincang Sore dan juga bersama Bapak Togar tentunya Masih membahas mengenai sistem cortex administration atau CITAS ini Lalu Pak, kita menyambung pada segmen sebelumnya ya Pak Kalau segmen 1 dan 2 kita telah membahas mengenai sistem cortex ini secara mendalam dan juga lebih mendetail Nah segmen ini kita mungkin akan berbicara mengenai di lapangan ya Pak Mungkin Pak lebih banyak, wah bagaimana implementasinya secara langsung sejauh ini Lalu Pak, untuk sistem cortex ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak Sehingga dapat meningkatkan kepatuan pajak Itu kira-kira bagaimana Pak cara yang dituju untuk cortex ini? Jadi harapan dari penggunaan cortex nanti implementasinya kan 1 Juli 2024 rencananya ya 1 Juli tahun 2024 Dengan memberikan banyak kemudahan Semakin terbuka, angkutabel Bisa memberikan dampak yang baik bagi wajib pajak ataupun masyarakat bahwa Pajak itu penting, bukan penting untuk saya sebagai pegawai pajak, tidak Tapi untuk negara ini, untuk bangsa kita ini Untuk pembangunan bangsa kita ini Sehingga kesadaran-kesadaran seluruh wajib pajak lebih meningkat lagi Kepatuhannya lebih meningkat Karena tidak ada lagi namanya Wah saya dicari-cari ini kesalahan oleh petugas pajak Enggak, tapi lebih memang secara merata bahwa Kewajiban itu adalah milik kita bersama Negara ini dibangun oleh kita bersama Seperti itu Baik Pak, jadi ini untuk meningkatkan transparansi dan juga meningkatkan rasa saling nyaman satu sama lain Mungkin antara wajib pajak dan juga pegawai pajak Biar sama-sama semuanya ini Menjadi kesatuan juga yang dapat berdampak baik tentunya bagi perpajakan Indonesia Lalu Pak, untuk tadi kan di segmen kedua kita telah membahas mengenai ini ya Pak tadi Yang adanya perbedaan dari masyarakat kota mungkin dan juga masyarakat pedalaman yang masih mungkin untuk internet itu masih susah ataupun tidak ada sama sekali malah Nah itu kan menghasilkan semua kesenjangan ya Pak Kesenjangan yang mana dapat dirasakan sekali gitu oleh masyarakat Nah bagaimana DJP mengatasi kesenjangan digital ini yang mungkin dialami oleh sebagian wajib pajak yang tadi mungkin tinggal di kota lalu juga ada yang di desa gitu Pak Jadi kewajiban perpajakan adalah milik kita bersama ya Pak Aurel ya sebagai masyarakat Namun belum tentu bukan berarti semua masyarakat itu wajib melaksanakan atau punya kewajiban membayar pajak Tidak, hanya yang memang benar-benar wajib saja yang harus memenuhi kewajibannya Kalau masyarakat yang masih dibawa misalnya kita bilang dibawa penghasilan PTKP ya nggak perlu gitu ya Dia nggak harus menggunakan kortex ini, dia nggak harus membayar pajak dan sebagainya Nah bagaimana ketika itu terjadi itu sudah kita mitigasi Karena apa? Kita menggunakan digital itu tidak hanya tahun ini saja Dari bertahun-tahun yang lalu kita sudah mulai mengarah ke digital Kita menghadapi namanya ketika satu server itu penuh Sehingga masyarakat merasakan, aduh saya kelapor pajak aja kok susah sih lemot Begitu ya, dengan adanya kortex ini halat semacam ini tidak akan terjadi lagi Bagaimana ketika nanti satu daerah tidak memiliki internet tentunya Kita berharap dengan semakin baiknya pemerintahan kita saat ini nantinya Perkembangan atau pemerataan pembangunan tentang jaringan-jaringan tadi semakin meluas juga Semakin merata, sehingga tidak ada lagi kesenjangan internet misalnya atau listrik seperti itu Baik, jadi mungkin kalau ditarik kesimpulan itu karena kan pajak juga berperan untuk pemerataan pembangunan Jadi tentunya kalau misalkan masyarakat Indonesia saling bahu-bahu untuk taat membayar pajak Tentunya pemerataan Indonesia juga akan lebih cepat merata Terlebih merata, nah kemarin kami sudah juga melakukan edukasi di UMKM Mereka khawatir, ah nanti sulit ini, gimana ya cara saya melaksanakan kewajiban Nggak usah khawatir, ketika kami melakukan kesulitan pun Contoh nih kalau ada di wilayah Jakarta Pusat, hubungin saya gitu ya Hubungin kawan-kawan saya di KPP, di kantor pajak di Jakarta Pusat Kalau memang Bapak dan Ibu terdaftar di Jakarta Pusat Karena kami dengan sepenuh hati siap membantu Tidak hanya tentang implementasi kortex ini saja Untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajakan, kita siap bantu Jadi para wajib pajak tadi disampaikan lagi oleh Bapak Togar Kalaupun mempunyai suatu kesulitan ataupun ingin bertanya ya Pak Bisa saja langsung kepada para pegawai pajak seperti Bapak Togar ini Salah satunya yang selalu siap membantu para wajib pajak Apabila mengalami atau ingin menanyakan sesuatu mengenai kortex ini Lalu tadi kan kalau kortex ini akan diimplementasikan menyuruh itu 1 Juli 2024 ya Pak Nah lalu bagaimana nanti DJP akan memantau ataupun mengevaluasi efektivitas dari sistem kortex ini Ini tentunya menjadi concern dari pimpinan kami di pusat Bahwa suatu sistem yang baru ini nantinya akan diimplementasikan secara serentak ya di seluruh Indonesia Namun pilot project sebagai pilot project yang awal yaitu kami di Kanwil Jakarta Pusat dan juga di Riau Tentunya kita akan awasi secara berjenjang dari unit-unit di bawah yaitu kantor pajak Kantor pelayanan pajak kemudian ke Kanwil ke kantor pusat Apa saja kendala yang dihadapi Kemudian kekurangannya apa Apa yang harus diperbaiki itu kita pantau Bukan hanya nanti 1 Juli dari beberapa tahun yang lalu Kami edukasi bukan hanya untuk pajak-pajak saja ya Tapi kita edukasi juga kepada pegawai Jadi pegawai di Direktur Jawa Pajak itu di edukasi Nantinya kortex itu seperti ini loh Karena bagi kami pun juga hal yang baru Jadi kami juga harus belajar Baik, jadi tentunya kortex ini adalah sudah sangat matang ya Pak persiapannya Tadi Bapak Toga juga menyampaikan bahwasannya Ini bukan hanya dilakukan pada 1 Juli 2024 Tapi pun tahun-tahun sebelumnya Karena sudah tentunya pasti sudah melakukan research dulu Terus juga sudah ada sosialisasi tentunya Dan pastinya insya Allah sistem kortex ini akan berjalan secara efektif dan juga efisien Lalu Pak, bagaimana sistem kortex akan mempengaruhi integrasi proses bisnis perpajakan di Indonesia Dan bagaimana ini mempengaruhi efisiensi pengelolaan perpajakan secara menyeluruh Ini ada satu hubungan yang linear ya Kak Aurel tentang efisiensi Dimana ketika kita sudah menggunakan satu sistem yang terintegrasi Itu biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu kita keluarkan Karena sudah otomatis gitu ya Itu akan bisa kita hemat Baik dari sisi kami sebagai institusi di DJP Maupun bagi masyarakat atau wajib pajak sebagai pengguna Nah, efisiensi yang terjadi ini akan memberikan dampak yang baik Bahwa mereka, oh iya Ngapain dulu ya saya keluarin uang lebih gitu ya Yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan dengan hanya perbaikan sistem Jadi kami mohon dukung kami ketika nantinya implementasi ini terjadi Ayo kita awasi sama-sama Kita sudah membangun susah payah, kita awasi sama-sama Biarkan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya Kalau ada yang tidak tahu, bertanya Karena kami juga ada yang baru Kami pun tidak tahu, kami juga akan bertanya Seperti itu Ya baik, terima kasih Pak Togar Lalu mengenai Cortex Pak Ini mungkin tadi kan manfaat bagi wajib pajaknya sudah ya Pak Nah, saya ingin bertanya secara lebih personal kepada Bapak nih Sebagai pegawai ataupun penyuluh Sunwil DJP ya Pak Nah, kalau menurut Bapak ini untuk manfaat dari Cortex bagi DJP Ataupun untuk perpajakan Indonesia Itu apa Pak, kalau dilihat? Hal yang paling penting bagi saya yang pertama itu Bisa meminimalkan adanya satu hubungan atau koneksi Antara kita petugas dengan pajak-pajak Itu yang selalu hanya bisa diminimalkan dengan satu sistem Sistem yang jelek, kalau hati nurani saya tergoda Saya bisa ikut jelek Tapi dengan sistem yang bagus, yang kuat Hati nurani saya jelek pun Saya tidak akan punya kesempatan untuk melakukan Itu yang pertama bagi saya yang paling penting Akan meminimalkan satu hubungan yang tidak semestinya Antara kami petugas DJP dengan masyarakat Yang berikutnya adalah tentu selain memberikan kemudahan ke masyarakat atau wajib pajak Kami juga diberikan kemudahan Karena banyak sekali proses-proses pekerjaan yang nanti akan terotomasi Tidak perlu kita lakukan dulu ngetik manual dan sebagainya Sekarang sudah tinggal satu klik Pekerjaan selesai Tentunya bukan semua pekerjaan Tapi yang hanya bisa dilakukan oleh sistem Yang dulunya kita harus manual dengan sistem bisa otomasi Seperti itu Kalau yang lainnya ya pastinya Masih harapan ya dengan adanya sistem ini akan memberikan dampak Penerimaan pajak untuk APB itu menjadi lebih besar Baik, terima kasih Pak Togar Jadi tadi untuk dari sisi Bapak Togar Ataupun dari segi DJP-nya ya Pak Tentunya pastinya untuk mengurangi hubungan yang tidak semestinya Karena itu juga yang bisa kadang membuat banyak kodean godaan Dan pada akhirnya membuat ya seperti itu sendiri lah di masyarakat yang beredar Ketakutan masyarakat terbesar gitu Pak Misalnya Kak Oran nih Pengen butuh sesuatu ya dengan saya gitu ya Layanan perpajakan begitu Harus datang ketemu saya Nah nantinya nggak perlu Tinggal login di dalam akun Korteks Ajukan layanan yang Kak Oran butuhkan Betul Tentunya adanya kemudahan bagi dua pihak Baik dari wajib pajak dan juga dari Bapak ataupun penyuluh pajaknya sendiri Baik Pak mungkin yang terakhir Pesan bagi wajib pajak mengenai sistem Korteks Administration System ini apa? Baik Pemirsa YGTV Jadi pesan saya yang pertama Jangan menunda untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NBWP Karena ini adalah pintu masuk untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan manfaat yang baik dari Korteks ini Kemudian selanjutnya jangan pernah lelang untuk mengedukasi diri sendiri Tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya Tentunya dari kami sebagai otoritas Terima kasih 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 Terima kasih